selaku Kepala Departemen Teknik Transportasi Laut ITS yang saya hormati Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Transportasi Laut ITS yang saya hormati Bapak Dr. Putu Hangga Nanvayoga selaku narasumber webinar kita pada hari ini yang saya hormati Bapak Muhammad Ritwan S.K.M.K.M. selaku moderator yang akan memandu webinar pada hari ini serta yang saya hormati Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa peserta webinar International Maritime Webinar Series pada pagi hari ini yang berbahagia sebelumnya perkenalkan nama saya Heidi Fena selaku pembawa acara webinar pada pagi hari ini puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita pada pagi hari ini meski harus dilaksanakan secara online semoga kita tetap sehat selalu acara ini merupakan acara pertama dari serangkaian webinar internasional yang diselektarkan oleh Departemen Teknik Transportasi Laut ITS webinar seri pertama ini mengusung tema Digitalization in Shipping Impact and Opportunities from the Perspective of Ship Owner or Operator berikut saya bacakan susunan acaranya yang pertama pembukaan kemudian dilanjut sambutan pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya-jawab terakhir akan ditutup baik selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan dua sambutan Kepala Departemen Teknik Transportasi Laut ITS oleh karena itu kepada Bapak dokter Setia Nugroho kalau persilahkan Bapak selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera alam swastiastu namo budaya salam kebajikan terima kasih kita bersyukur kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat disini dan hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua dan juga bagi saya dengan rasa senang hari ini kita mendapat tamu istimewa Pak Putuhangga dan Prayuga persisnya Doktor Putuhangga dan Prayuga beliau ini adalah angkatan pertama dari bidang studi transportasi laut saat itu masih di bawah Departemen Teknik Perkapalan tema ini adalah tema yang sangat penting dari banyak sisi pertama dari sisi ilmu pengetahuan bahwa dalam perjalanan ilmu pengetahuan ada sejumlah bidang yang bersifat generik abad 19 pada saat orang menemukan mesin uap mesin tidak hanya dipakai untuk orang teknik mesin tetapi dipakai untuk banyak bidang kehidupan begitu juga matematika matematika akhirnya matematika juga bermanfaat bagi banyak disiplin lain kali ini kita membahas tentang manfaat dan pemanfaatan teknologi informasi bagi bidang transportasi laut dan teknologi informasi adalah menjadi sesuatu yang generik juga yang menggunakan bukan hanya Departemen Teknologi Informasi tetapi semua bidang dapat memanfaatkannya dan dalam banyak kasus memang dari setiap bidang memerlukan pemahaman yang dalam tentang bidangnya sendiri dan memerlukan upaya untuk menoleh apa yang bisa dilakukan apa yang bisa dibantu dari teknologi informasi dan Pak Tuhangga mempunyai pengalaman luas di dalam dan di luar negeri pengalaman lapangan di dunia galangan dan dunia pelayaran dan sekarang banyak melakukan riset yang luar biasa dan oleh sebab itu saya yakin tema yang akan dipresentasikan oleh Pak Putu Hanggani akan bermanfaat bagi kita semua hal yang sangat penting bagi kita adalah saya berharap kita semua bisa melihat bisa belajar dari apa yang dilakukan di banyak negara dan kita cerna dan apa yang bisa kita adopsi untuk negara kita untuk wilayah Asia Tenggara dan harapan saya ini bisa menginspirasi kita semua untuk maju akhir kata saya membuka webinar hari ini besar harapan ini menginspirasi kita semua tetap sehat dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak untuk kata sambutannya selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan juga tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Muhammad Rituan selaku moderator sebelumnya perkenalkan saya untuk membacakan profil dari moderator kita hari ini beliau adalah Bapak Muhammad Rituan S.KOM-MKOM yang sekarang merupakan salah satu dosen di Departemen Teknik Transportasi Laut ITS dan anggota dari Laboratorium Telematika Transportasi Laut beliau menempuh pendidikan sarjana dan magisternya di Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rituan untuk memimpin jalannya webinar kita pada hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi semuanya semoga senantiasa senantiasa sehat selalu walaupun kita di tengah suasana pandemi semoga tetap tidak mengurangi semangat kita untuk terus menimba ilmu baik perkenalkan saya Muhammad Rituan akan bertindak sebagai moderator dalam webinar kali ini webinar kali ini terasa istimewa karena merupakan rangkaian dari seri webinar internasional yang diselenggalkan oleh Departemen Teknik Transportasi Laut yang mengundang beberapa pembicara yang sudah berpengalaman di bidang maritim dengan skala internasional pada acara pagi kita hari ini telah hadir pembicara yang luar biasa beliau adalah Dr. Putuhanga Nanfrayoga dari Monohakobi Teknologi Institut Nippon Yusen Kaisa yang merupakan bagian dari NYK Group Tokyo beliau juga merupakan alumni dari FTK ITS kali ini beliau akan membawakan tema Digitalization in Shipping Impact and Opportunities from the Perspective of Shipping Owner or Operator baik sebelumnya saya mohon kepada para peserta untuk mematikan mikrofonnya sejenak ketika pembicara sedang memamparkan materi untuk menjaga suasana agar lebih kondusif Bapak Ibu dan Saudara sekalian apabila ingin mengajukan pertanyaan dapat mengisi pertanyaan tersebut dalam kolom chat atau dapat menyampaikan secara langsung kepada pembicara ketika sesi tanya jawab berlangsung baik kepada Pak Putuhanga waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Pak Ridwan terima kasih Pak Stio terima kasih Mbak Hedi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera Om Swastiastu Kebajikan Namo Budaya God Bless Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatan ini kesempatan yang luar biasa untuk saya karena ada ada keinginan yang kuat sebenarnya dari diri saya pribadi untuk menceritakan kepada teman-teman yang ada di Indonesia gerakan-gerakan apa sih yang sedang dilakukan oleh dunia maritim secara internasional secara global sehingga kita bisa punya perspektif yang lebih luas kemudian kita juga tidak akan merasa ketinggalan pada saat hal-hal itu gelombang-gelombang itu datang ke Indonesia jadi intinya itu presentasi saya ini sebenarnya ditujukan untuk mahasiswa jadi saya akan berbicara lebih ke surface saya tidak akan terlalu berbicara detil ke teknologinya itu sendiri supaya mahasiswa punya gambaran apa itu digitalisasi kemudian saya juga melihat ada satu kawan dari orang asing jadi kita harus mohon maaf karena saya akan menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia pertama-tama judul materi kali ini adalah Digitalization in Shipping Impact and Opportunities from Perspective of Ship Owner and Operator saya di sini sebagai peneliti dari Maritime Technology Group Monokabi Technology Institute NYK Group NYK dan juga peneliti kluster kemarinan dari Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia atau IFO ini adalah agenda dari apa yang akan saya bicarakan sedikit tentang saya perkenalan diri kemudian pengenalan konsep kemudian kita akan masuk kepada pengaruh yang didapat yang didapat oleh dunia pelayaran pada intinya dengan masuknya ICT kemudian apakah respon dunia maritim terhadap digitalisasi aplikasi apa yang langsung terjadi pada dunia pelayaran saya akan berbicara tentang pelayaran fokusnya kemudian ada juga digitalisasi yang terjadi pada sektor lain dan apa pengaruhnya terhadap dunia pelayaran dalam hal ini saya akan lebih fokus ke pelabuhan kemudian yang terakhir ini yang sangat penting karena ini juga baru terjadi bulan lalu jadi pada IMO meeting bulan November di London IMO menegaskan komitmennya untuk melakukan sesuatu yang real untuk menurunkan global emission dan apa dampaknya terhadap dunia pelayaran ke depan kita akan bahas disitu kemudian penutup sedikit perkenalan diri dari saya saya angkatan 2003 P43 jurusan teknik perkapalan prodi transportasi laut kemudian saya juga bekerja pernah bekerja di Batam di sektor oil and gas kemudian bekerja di perusahaan pelayaran di Samudera Shipping Service salah satu anak perusahaan dari Samudera Indonesia sebagai fleet operation supervisor di sana selama lebih dua setengah tahun kemudian berangkat ke Jepang sebagai visiting researcher di Kius University di tempat yang sama juga saya mengambil studi master dan doktoral utamanya di bidang marine marine system engineering and marine system design setelah itu 2015 saya bekerja di Kius University sebagai assistant professor dan setelah itu memulai banyak kerjasama dengan industri dan sejak 2017 sampai saat ini saya masuk kembali ke dunia industri sebagai industrial researcher di Monokabi Technology Institute sedikit gambaran sedikit kembalan tentang tempat kerja saya NYK Line atau NYK Group sebagai grup parentnya adalah NYK Line Nippon Yusen Kaisa salah satu perusahaan pelayaran yang berdiri sudah cukup lama 100-200 tahun yang lalu dengan jumlah karyawan sekitar 35 ribu seluruh dunia area bisnis utamanya adalah pengapalan dan pelabuhan ada beberapa jenis kapal yang kami operasikan kami miliki dan kami operasikan yaitu kapal peti kemas ada 58 dan hampir semuanya sekarang dibawa ke joint venture kursan joint venture antara NYK Mitsui OSK Line dan K-Line yaitu namanya Ocean Network Express jadi semua container liners larinya ke sana kita hanya berfungsi sebagai asset owner kemudian kita punya banyak car carrier utamanya untuk mengangkut mobil seperti kita tahu Jepang adalah produsen mobil Toyota Honda kita banyak mengangkut juga ke seluruh dunia kemudian ada banyak sekali bulk carrier mulai dari handy size handy size mulai dari Panama size sampai yang terbaru kan Sarmax yang paling besar kemudian ada LNG carriers ada tankers crude oil tankers chemical tankers product tankers dan kita ada jumlah tipe kapal yang lain research vessel kemudian kita ada cruise juga kita ada sawat juga untuk kargo udara dan ada terminal selain itu ada banyak area bisnis turunan salah satunya adalah di bidang logistik yaitu USEN Logistik di bidang R&D adalah MTI di bidang consulting ada Jepang Marine Science ada Real Estate travel masih banyak lagi sedikit tentang MTI MTI adalah penggabungan seluruh bisnis R&D untuk bisnis bagi NYK seluruh grup jadi ada sekitar 70 orang karyawan di MTI dan setiap orang punya spesialisasi sendiri tidak hanya dari NYK ada karyawan juga yang berasal dari perusahaan lain contohnya dari galangan atau dari kelas dari kelas NK kita punya karyawan juga kemudian dari engine maker kita punya karyawan juga jadi semua digabungkan disitu jadi setiap orang punya spesialisasinya sendiri-sendiri head office-nya bersama dengan NYK ada di Tokyo kalau ada yang pernah ke Tokyo Station ada yang pernah ke Imperial Palace kantor saya ada di tengah-tengahnya disini sangat dekat dengan Imperial Palace kemudian NYK sendiri mengalokasikan sekitar 10% dari profit-nya per tahun untuk aplikasi untuk aplikasi dari research and development mungkin sekitar 10 sampai 15 miliar mungkin sekitar 100 sampai 150 miliar dan yang saya pegang saat ini untuk melakukan R&D dari sisi basic research dan application research sekitar 10 sampai 15 miliar untuk R&D oke saya akan masuk ke materi pertama sebelum saya masuk kepada inti yang akan kita bicarakan saya akan bicarakan sedikit tentang konsep oke jadi orang banyak bicara tentang industri 4.0 ada banyak definisi tentang industri 4.0 tidak ada yang bisa mendefinisikan industri 4.0 secara tepat karena memang belum ada definisi yang tepat karena kita sedang ada dalam gerakan jadi industri 4.0 industri 3.0 1.0 2.0 itu adalah gerakan kita ada dalam sebuah gerakan dunia dimana semua orang sedang berusaha mendefinisikan apa itu industri 4.0 tapi pada intinya adalah ini adalah kelanjutan dari industri 3.0 dimana intinya adalah automation automation melahirkan data dan industri 4.0 intinya adalah bagaimana kita mentranslasi dan menggunakan data untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk bisnis intinya itu dalam gerakan ini ada proses ada mekanisme dan ada juga produknya apa itu prosesnya pertama digit 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 secara secara terhana adalah membawa konsep analog menjadi digital dalam konsep sederhana apa yang anda tulis di kertas sekarang laporan kertas kita bawa ke dunia digital kemudian memanfaatkan berbagai macam teknologi untuk keperluan bisnis kita meramu berbagai macam digit digitalisasi jadi digitalisasi pasti ada hubungannya dengan proses bisnis produknya apa dari digitalisasi IoT dalam konsep industri itu adalah IOT industrial IoT dan industrial IoT akan membutuhkan arsitektur yang terbuka open architecture artinya dalam banyak modul digital untuk mengkoneksinya satu sama lain kita akan membutuhkan satu standar satu format dimana apapun media yang kita gunakan dengan format yang sama maka kita akan bisa mengenerate informasi dengan cepat dan akurat kemudian digitalisasi proses digitalisasi ini akan berkembang terus dan semua orang akan berusaha mengadopsinya dan mengalami perubahan perilaku maka kita akan menuju kepada digital transformation jadi ini adalah pengenalan konsep supaya kita tidak bingung dengan catchy words supaya kita tahu apa itu ini apa itu itu sedikit saya akan bicara tentang industrial IoT industrial IoT itu adalah bagian dari IoT IoT saya tidak akan bicarakan lagi apa itu IoT kalau IoT dia akan berfokus kepada consumer product jadi apa yang ada di handphone anda e-commerce itu ada IoT IoT itu berkonsentrasi pada koneksi antara berbagai macam peralatan pada sektor industri contohnya pada manufaktur misalkan dan semua data yang dikumpulkan oleh IT disebut big data jadi inti dari data yang akan kita perlu adalah big data nanti kita akan bicara big data itu kayak gimana sebesar apa big data apakah Excel yang biasa kita pakai bisa menghandle kita atau tidak nanti kita akan bahas juga tapi saya akan bicara sedikit tentang korelasi antara IoT data dari IoT big data dengan pengetahuan jadi disini ada dua aksis satu adalah aksis pemahaman kita sebagai manusia jadi kita memahami memahami sesuatu itu pertama abstraksi dulu kemudian kita mengetahui korelasi antara sesuatu kemudian kita memahami pola dan terakhir pada tingkat yang lebih tinggi kita memahami prinsip kerja dari sesuatu kemudian by aksis kita ada konten isi dalam hal ini ada data pertama kita mengumpulkan data mencari koneksi antar data dari berbagai macam koneksi itu membentuk formasi dari koneksi dan terakhir akan ada penggabungan seluruhnya secara seluruhan dalam konsep big data data itu yang kita kumpulkan harus dikumpulkan dalam suatu media dalam konsep sederhana kita namakan database dalam konsep IoT itu namanya data warehouse gudang anda bayangkan sebuah gudang apa yang kita dapat kita taruh di sana apapun itu kita taruh di sana kemudian dari gudang itu sesuai dengan keinginan kita apa yang mau kita kerjakan kita pilah-pilah menjadi yang lebih kecil lagi kemudian kita akan memasuki area analytics analytical pipeline di sini optimasi kemudian machine learning artificial intelligence semua bermain di sini meramu semua itu semua data yang kita punya untuk melaksanakan sesuatu kemudian setelah jadi sesuatu pemakaiannya kan manusia jadi antara manusia dan data itu harus ada koneksi lahirlah konsep human machine interaction dan untuk melakukan semua itu kita butuh yang namanya interface seperti misalkan komputer dashboard segala macam dan terakhir sebagai pemakai manusia sebagai pemakai secara sederhana kita punya konsep yang namanya OODA observe orient decide act pertama kita observasi dulu apa yang kita lihat kemudian untuk orientasi kita punya pengalaman kita punya pengetahuan background berdasarkan itu kita mendesign sesuatu dari informasi ini kemudian kita melakukan sesuatu jadi kesemuanya ini korelasi antara IOT data dan pengetahuan dari data kita mengenerate informasi kemudian dari berbagai informasi kita mendapatkan pengetahuan knowledge dan terakhir kita mendapatkan wisdom ini yang namanya konsep DIQI hierarchy oke bagaimana kita bisa melakukan itu semua dari data kita bisa mencapai wisdom apa yang harus kita lakukan apa yang sudah kita lakukan saya akan menjelaskan lebih lanjut sebelumnya untuk melakukan itu semua kita butuh yang namanya infrastruktur dan infrastruktur pendukung utama dari digitalisasi adalah ICT information and communication technology oke ini adalah hal yang menarik kalau kita melihat dari sisi kapal communication speed di kapal itu banyak yang bilang 10 sampai 20 tahun tertinggal dari apa yang ada di darat ini ada satu slide maaf-maaf masih dalam bahasa Jepang saya dapatkan dari Ministry of Internal Affairs and Communication dari pemerintah Jepang aksis X itu adalah tahun kembangannya kemudian aksis Y ini adalah kecepatan komunikasi teknologi dalam byte per second oke yang grafik yang berwarna ungu itu adalah kecepatan komunikasi di darat yang kita alami di darat saat ini kemudian yang biru ini adalah kecepatan komunikasi yang ada di laut oke hal yang menarik di sini adalah pada tahun 2010 kita mengenal yang namanya smartphone 3G itu iPhone spam Samsung segala macam 3G 3, 4, 5G 4G kemudian LTE kita memakai smartphone Facebook Instagram whatsoever tapi apa yang terjadi di kapal mereka baru bisa mengirim email jadi 1 sampai 4 MB per second itu sudah hal yang luar biasa untuk kasus di kapal gitu ya mereka bisa mengirim email ke darat that's good kemudian apa yang terjadi pada tahun 2020 saat ini di darat kita bisa video streaming kita bisa TikTok segala macam LTE advanced sebentar lagi kita akan masuk 5G dan pada saat kita akan masuk 5G orang sudah memirkan 6G, 7G gitu tapi apa yang terjadi di laut mereka sudah bisa akses browser ke Google buat mereka itu hore walaupun untuk mengakses Google mereka membutuhkan beberapa menit jadi kita lihat ada gap yang sangat jelas antara kecepatan komunikasi di darat dan di laut dan ini adalah tantangan yang paling utama jadi apa yang kita aplikasikan di darat serta bisa kita aplikasikan di dunia pelayaran perlu ada modifikasi oke kemudian dari konsep IoT dengan tantangan-tantangan dari sisi komunikasi itu lahirlah konsep IOS Internet of Ships jadi Internet of Ships ini adalah salah satu industrial IoT system yang menyediakan layanan pengumpulan data dan komunikasi antara darat dan laut atau banyak yang menyebut sebagai VPMS jadi Vessel Performance Monitoring System jadi dia adalah sebuah sistem kita bisa bilang sebagai komputer gitu ya dia mengambil semua data kalau kita melihat dari diagram ini di kapal itu ada dua sistem bridge system dan engine system oke semua data digital yang di bridge di anjungan itu dikumpulkan di sebuah sistem yang namanya VDR voyage data recorder kemudian semua data yang ada di mesin di equipment peralatan itu dikumpulkan di DCS kalau Anda pernah ke kapal masuk ke engine room ada komputer yang besar dimana semua sistem disunjukkan digital nah disitu itu namanya DCS di DVDR dan DCS data yang ada di DVDR dan DCS ini semua berasal dari data logger namanya jadi tiap-tiap aplikasi GPS anemometer gyrokampas terus kalau yang di mesin itu boiler misalkan atau jaket cooling crash water semua balas water sistem misalkan itu ada data logger koneksi ke situ masuk ke DCS dan kemudian semua data dikumpulkan masuklah ke IILP platform yang perlu diingat adalah tiap data punya format yang berbeda-beda kalau Anda hanya punya satu kapal Anda bisa bikin sendiri maksudnya modifikasi semua Anda tapi kalau Anda punya ratusan kapal kapal Anda bisa punya tipe GPS yang berbeda satu sama lain tipe mesin yang berbeda satu sama lain dan tiap manufacturer punya standarnya sendiri-sendiri punya formatnya sendiri-sendiri bagaimana Anda bisa mengkoneksikan itu semua supaya formatnya standar itu adalah fungsi dari IIOT kemudian datanya masuk ke situ diproses dengan format yang standar kemudian dikirimkan ke darat dengan bantuan komunikasi satelit yang seperti saya bilang tadi masih 10 MB per second saat ini paling-paling cepat mungkin per satu menit data dikirimkan ke darat tapi pada umumnya mungkin sekitar sekali dalam 10 menit atau sekali dalam satu jam setelah dikumpulan darat kita punya server di darat dan setelah itu kita punya banyak database kita punya juga data yang sudah ada di darat dan kita gabungan itu dengan memakai business intelligent tools machine learning AI kita bisa melakukan analytics kita bisa melakukan prediksi dan kita akan melakukan proses yang namanya digital transformation ada 4 poin utama dari digital transformation pertama mengoptimalkan operasi kemudian empower employee jadi memperkuat karyawan supaya mereka ngeh apa itu bagaimana mereka menggunakan teknologi digital kemudian transformasikan service atau bisnis kita kemudian mendapatkan konsumer yang baru intinya gitu jadi kalau tidak ada motivasi-motivasi ini tidak akan ada AIoT buat apa gitu kan buat apa kita berinvestasi besar-besaran kalau tujuannya bukan untuk bisnis oke dan seperti yang saya bilang untuk merhasilkan butuh standarisasi platform yang tadi saya sampaikan di kapal ada banyak sekali format untuk setiap peralatan dan kita punya aplikasi juga pasti kita semua punya aplikasi tujuan apakah untuk monitoring performance untuk weather routing untuk engine monitoring untuk remote maintenance dan sebagainya kalau tidak ada standarisasi kita harus pasang kabel Anda bisa bayangkan akan ada ratusan ribu kabel yang dipasangkan dari setiap equipment ke aplikasi yang kita butuhkan Anda bisa bayangkan jelimernya itu kayak gimana untuk di kapal dengan adanya standarisasi oke cukup satu platform dan ini akan bisa berkomunikasi dengan aplikasi kita dan ini akan bisa diaplikasikan dimana saja jadi perlu ada standarisasi dari industri maritim kemudian ini yang terjadi di kapal bagaimana dengan data yang terjadi di darat yang dibawa ke darat ini tadi datanya dari kapal kita punya data kemudian kita punya istilahnya data center atau server kemudian di tiap perusahaan pelayaran itu pasti ada bisnis unit ada fleet management performance monitoring management misalkan kemudian ada yang berhubungan dengan maintenance kemudian ada yang berhubungan dengan bisnis marketing misalkan mereka pasti akan menginginkan data itu dan itu adalah masalah masalah baru karena tiap bisnis unit pasti juga punya standar dan format yang berbeda ini kan adalah jadi hal yang menarik bahwa di dua tempat baik di laut dan di darat kita punya masalah dengan yang namanya standarisasi format masih ada dari dulu sampai sekarang kemudian jika ini tercapai maka banyak pihak yang akan mendapatkan manfaatnya dari owner sendiri pemilik aset juga mendapatkan manfaat operator juga pemilik barang apalagi sebagai konsumen kemudian ship management galangan mereka bisa mendapatkan data bisa mendapatkan feedback terkait operasi kapal kemudian klasifikasi mereka jadi tahu rule apa yang harus dibuat untuk meningkatkan safety misalkan kemudian manufacturer misalkan si pembuat mesin tadi mereka tahu mesin yang mereka buat pada saat operasi itu seperti ini behaviornya jadi mereka kan bisa menggunakan data-data itu untuk memperbaiki atau melakukan inovasi untuk membuat sesuatu yang lebih baik intinya itu kemudian apa respon dunia maritim terhadap digitalisasi disini saya akan bahas lebih kepada aplikasi saya tidak akan bicara teknis terlalu banyak lebih kepada aplikasi supaya kita tahu orang ini melakukan apa sih pertama aplikasi langsung pada perusahaan pelayaran oke ada beberapa fakta yang harus saya menjelaskan disini bahwa pelayaran dari dulu sampai sekarang adalah dunia yang sangat konservatif oke konservatif dalam pola pikir yang baik dan buruk dua-duanya dalam hal yang baik adalah ini adalah dunia yang akan kaya dan amat dipengaruhi ilmu teknik dan bisnis ini adalah barang barang yang bergerak dan ilmu engineering itu sangat kuat di pelayaran selain dari ilmu bisnis kemudian dunia ini sudah mulai terbuka untuk cara-cara baru yang dapat menyokong metode-metode konvensional oke jadi selama ini ada ada metode-metode konvensional pola operasi cara melakukan bisnis ada proses bisnis yang konvensional mereka terbuka untuk cara-cara baru yang dapat mendukung cara-cara lama gitu ya tapi mereka belum bisa sepenuhnya membuka diri terhadap teknologi yang akan merubah pola pikir dan pola operasi mereka secara fundamental jadi implikasinya apa kita akan melihat digitalisasi ini masuk ke dalam dunia pelayaran tapi kita tidak akan melihat perubahan yang sangat signifikan dalam waktu mungkin 20-30 tahun yang paling signifikan mungkin kita akan melihat autonomous ships itu paling signifikan tapi bentuknya masih kapal oke kita belum akan melihat warp engine mungkin nanti setelah saya tidak ada lagi di sini mungkin 50 tahun lagi generasi Z generasi sekarang generasi Z ini adalah orang-orang yang akan menciptakan teknologi-teknologi yang berubah semuanya secara fundamental tapi belum akan terjadi dalam jangka 20-30 tahun oke saya akan langsung masuk kepada contoh kasus dan aplikasi yang paling utama adalah penggunaan bahan bakar faktanya adalah kita semua tahu lebih dari 50% biaya operasional kapal adalah penggunaan bahan bakar semakin besar kapal anda semakin banyak dia minum bahan bakar oke dan yang jenis bahan bakar yang harus anda tahu adalah bahan bakar di kapal itu adalah bahan bakar yang grade-nya itu sedikit lebih tinggi daripada asfal oke apa yang ada di asfal yang dipakai sekarang itu sedikit lebih tinggi daripada asfal artinya ini bahan bakar yang kotor ini sudah pasti akan tidak baik untuk 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 mesin tapi murah gitu ya kemudian bagaimana cara perusahaan untuk oke kita harus efisiensi bahan bakar lahirlah yang namanya konsep fuel economy konsep fuel economy secara sederhana karena kita orang teknik saya akan masuk kepada beberapa grafik ini ada yang namanya speed consumption curve jadi kecepatan kapal dan fuel consumption kalau diplot kira-kira akan seperti ini theoretically ya speed consumption curve ini terdiri dari dua kurva penggabungan dari dua kurva yaitu penggabungan dari power curve power curve adalah kurva hubungan antara kecepatan kapal dan power dari mesin dalam satuan kilowatt dan kurva specific fuel oil consumption yaitu hubungan antara power dan SRCOC dalam gram per kilowatt power kalau kita gabungan kurva ini ada dua unit yang sama digabungkan kira-kira akan berikut ini dalam konsep engineering speed and consumption curve ini akan digunakan untuk perusahaan layaran menentukan kecepatan yang tepat untuk mencapai tujuan dan mereka akan tahu kira-kira berapa konsumsi bahan bahkan ini akan ada hubungannya dengan kalau power curve ini hubungannya dengan performance dari hull hull itu kalau kotor jadi powernya untuk mencapai power dari mesin yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan kapal itu harus akan lebih tinggi gitu kemudian SRCOC curve ini adalah engine performance jadi ini ada hubungannya dengan hull performance dan engine performance oke kemudian ini ada kasus yang nyata permasalahannya apa ini realita salah satu kapal kami 6000 TU container ships berlayar di lautan pasifik dengan skala B4-8 ini skala B4-8 itu bisa diandaikan sebagai heavy storm ya wind speed 20 meter per second wave height 5,5 meter secara desain dalam speed 14 knot feel all consumption nya seharusnya 45 ton per hari secara desain tapi kenyataannya speed kami itu hanya 8 knot hampir separuhnya lebih rendah tapi aktualnya bahan konsumsi bakar 60 ton per hari apa yang terjadi apa yang ada di di theoretical design itu tidak terjadi di aktual dan ini loss loss yang sangat seksifkan 15 ton per hari itu mungkin equal dengan beberapa ratus juta kalau dirupiahkan kemudian setelah kami teliti ternyata ada pengaruh eksternal yang sangat signifikan dari cuaca wind wave current dan juga dari kondisi kapal ini sendiri draftnya berapa trimnya berapa kemudian halnya bersih atau tidak propellernya ada kavitasi atau tidak kemudian umur kapal itu sendiri jadi apa yang kami lakukan adalah oke kita punya IOT kita punya semua data yang kita butuhkan di kapal mari kita buat model yang lebih baik dari model yang sederhana itu memanfaatkan data jadi apa yang kami lakukan adalah apa yang dilakukan adalah ini juga terjadi banyak di banyak perusahaan pelayaran besar kita punya model multi-dimensional kita memodelkan power curve tadi ya hubungan antara speed dan ekosi tapi juga mempertimbangkan faktor cuaca kalau misalkan cuacanya aman-aman saja before zero kurvanya seperti ini kalau cuacanya heavy storm seperti ini kemudian untuk tiap cepatan mesin RPM ada di titik ini jadi multi-dimensional ini kurvanya karena untuk visualisasi hanya tiga dimensi tapi sebenarnya ini adalah multi-dimensi kemudian kita punya data yang dikumpulkan oleh IoT platform dan aktualnya seperti ini oke ternyata ada banyak deviasi gitu kan dari even walaupun kita sudah berusaha memodelkan seakurat mungkin dengan pertimbangan faktor cuaca selalu ada deviasi dan ini akan digunakan oleh perusahaan pelayaran untuk melakukan yang namanya validasi model jadi oke lah kita coba modifikasi modelnya kita coba koreksi modelnya berhasil menggunakan data yang aktual kemudian berarti sampai sini tidak karena ini menciptakan peluang peluang-peluang baru sebagai contoh kita punya ramalan cuaca dalam satu minggu ke depan ramalan cuaca yang begini dari penyedia weather forecast biasanya kita bisa dapatkan datanya kita bisa beli datanya kemudian dari pihak operation dari pihak marketing mereka punya rencana-rencana operasi saya mau akan membawa kapal saya ke satu daerah ini routernya segala macam kita manfaatkan itu semua maka kita akan bisa menggambukannya dalam bentuk route planning route optimization dalam konsep terhana kalau dulu kita melakukan yang namanya route optimization adalah Anda punya poin A Anda punya poin B Anda punya jaraknya berapa Anda masukkan suatu formula formula sederhana bisa jadi formula yang kompleks Anda mendapatkan speednya speednya harus berapa nih mencapai A ke B sehingga saya bisa sampai pada waktu yang tertentu tapi dengan memanfaatkan semua ini yang bisa kita lakukan adalah dari poin A ke poin B misalkan dari Jepang ke Amerika ke Los Angeles saya bisa merubah rencana saya pada setiap checkpoint atau waypoint jadi berdasarkan perambilan cuaca oke perambilan cuaca disana akan heavy storm gitu ya apa yang harus saya lakukan apakah saya deviasi route apakah saya memperlambat sedikit atau saya harus lebih cepat untuk dari badai dan ini akan ada hubungannya dengan just in time arrival saya harus sampai tepat waktu jadi saya tidak perlu menunggu lama saya bisa langsung masuk berting saya bisa langsung bukar muat dan saya bisa pergi lagi kemudian hubungan yang utama adalah feel saving dengan salah satu contoh contoh kasus yang terjadi dan saya aplikasikan kami aplikasikan sendiri adalah kami bisa menghemat untuk satu light voyage sekitar 600-700 juta dengan memanfaatkan data gitu ya jadi bukan hanya data ada engineering knowledge disana kita gabungkan ini yang bisa kita dapat ini contoh kasus yang pertama kemudian contoh kasus yang kedua ini dari sisi design seperti kita tahu ada yang namanya ship building cycle umur kapal itu terbatas ya 20-25 tahun mungkin ada perusahaan yang bahkan 15 tahun aja mereka sudah oke jual gitu apanya jadi ada cycle dimana supply itu lebih rendah daripada dagingan kemudian ada juga cycle dimana supply itu lebih tinggi daripada dagingan tapi trend yang berkembang adalah ukuran kapal semakin lama semakin besar oke semakin lama semakin besar kalau dulu pada saat saya bekerja di samudera Indonesia saya mundur saya ukuran 300-400 TU itu sudah besar ada 400 peti kemas yang ada di situ sekarang 12.000 tidak bisa bayangkan itu berapa kali mungkin 100 kali lipat jadi ada banyak sekali barang di atas kapal ukuran kapal makin besar permasalahannya makin kompleks kemudian karena semua perusahaan pelayaran berlomba-lomba merasionalisasi aset jadi kita tidak perlu punya banyak kapal kita hanya cukup punya sedikit kapal ukurannya besar bisa mengukur banyak kita tidak perlu banyak orang untuk mengoperasikan that's it kemudian semua orang berlomba-lomba bagaimana mendesain megaships ukuran kapal yang besar dengan efisien permasalahannya adalah semua orang semua pesan pelayanan berlomba-lomba membuat kapal tapi belum ada yang beroperasi cukup lama jadi kita tidak punya benchmark jadi ukuran megaships ini kayak gimana sih behaviornya kayak gimana hal stressnya kayak gimana kemudian storage-nya kayak gimana kecepatannya draftnya harusnya seperti apa tantangannya adalah dalam satu contoh kasus pada tahun 2016 sekitaran 2016 paling besar 12.000 teus sedangkan kita pengen bikin 14.000 teus itu harus seperti apa syukurnya dengan IOT yang kita bisa mendapatkan data dari kapal-kapal yang saat ini sedang beroperasi dan memanfaatkan itu untuk membantu proses desain sebagai salah satu contoh untuk kapal-kapal yang ada misalkan 6.000 teus 8.000 teus bagaimana sih pola pemuatan peti kemas pola stowage-nya itu seperti apa berdasarkan tier bay row pemuatan yang berat itu biasanya ditaruh di mana kalau pola operasinya seperti ini itu akan sangat berpengaruh kepada desain kapal untuk pengaruhnya pada stabilitas atau rolling kemudian kita tidak tahu ukuran yang tepat LPP-nya berapa beratnya berapa kemudian titik metacenternya harus berapa apakah kapalnya yang besar ini halnya harus gendut atau dia harus skinny dan lagi kita harus mengkonsider resiko tahanan yang besar tapi berkasihan dari pengalaman dan data yang ada padungnya jika kita sudah bisa menentukan breadth atau lebernya kapal maka panjangnya kapal itu akan mengikuti secara natural berdasarkan dengan desain perkapalah seperti itu kemudian ada draft review juga kalau kapal ini rencananya nanti ke depan akan saya bawa ke rute ini akan saya fixkan di rute ini rata-rata potensi muatannya berapa jadi saya akan mendesain sesuai dengan desain draftnya dan kemudian proyeksi kalau ada pertumbuhan yang signifikan dari ekonomi di dua negara ini misalkan di beberapa negara otomatis saya akan memuat lebih banyak muatan dan berapa draft yang kira-kira tanpa harus saya bikin kapal baru kira-kira kapal ini harus menambah draft sekitar berapa jadi ada trade-off di situ dengan data dan kita juga memanfaatkan faktor-faktor eksternal seperti tendensi dari cuaca dalam suatu area perlayaan tertentu kemudian ada yang namanya si margin perbedaan antara yang ada di primsol itu ya tinggi dari beberapa area kemudian lahirlah konsep kapal yang baru ini salah satu contohnya adalah kapal konten nyk 14.000 teus namanya nyk blue jay oke kemudian contoh kasus dan aplikasi yang ketiga ini mungkin lebih dekat ke kita yaitu proses bisnis dan ini adalah suatu hal yang sebenarnya sangat sederhana perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang kalau dalam skala global itu berhubungan dengan berbagai macam orang berbagai macam negara oke kalau Anda punya kapal peti kemas dengan 10.000 EU muatan 10.000 kontener itu pemiliknya dari berbagai macam negara pembayarannya juga dengan berbagai macam jenis mata uang oke permasalahannya adalah Anda harus apa ya dalam tanda putih mendownload perubahan data kurs mata uang setiap hari pada jam tertentu dan kemudian Anda menyimpannya di satu folder di komputer dan kemudian itu akan berulang terus setiap hari itu adalah salah satu perjalanan Anda kemudian oke Anda manusia bukan robot Anda bisa bisa melakukan hal yang lain yang lebih baik bagaimana kalau kegiatan yang berulang ini kita coba otomasikan dengan yang namanya robotic process automation jadi robotic process automation ini secara sederhana adalah kalau kita pakai Excel kita akan menggunakan makro bagaimana si robot ini dalam tanda putih robot ini tiap hari mendownload data kurs dari misalkan financial times dari website-nya kemudian setiap jam sekian dia mendownload kemudian mengkonversi formatnya menjadi format yang standar memasukkannya ke dalam database di perusahaan dan juga mengirimkan email otomasi kepada para sales di seluruh dunia dengan bahasanya masing-masing misalkan ke Jepang mengirimkan email dalam bahasa Jepang ke Spanyol dalam bahasa Spanyol dan sebagainya secara otomatis jadi ini adalah salah satu proses bisnis sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya di dalam konteks apa yang kita lakukan di Indonesia tapi pengaruhnya cukup signifikan dan yang kami rasakan adalah pengaruhnya sangat-sangat signifikan terutama kita bisa mengalokasikan karyawan untuk hal-hal yang lain yang lebih sifatnya bersifat taktis misalkan bisnis development atau kementaan pasar jadi hal-hal yang repetition ini bisa kita hindari dengan robotic process automation kemudian contoh kasus dan aplikasi keempat yaitu condition monitoring ini mungkin lebih dekat kepada marine engineering tapi ini adalah satu hal yang menjadi fokus secara pribadi dalam setahun datangan ini jadi saya mencoba menggabungkan IoT data tadi seluruh IoT data yang ada di kapal temperature freight pressure vibration acoustic kemudian navigasi kemudian menyimpannya menyimpannya seluruh data itu dalam database di di darat di cloud kemudian datanya datang tiap satu menit untuk 800 kapal dan saya harus handle itu every single day oke kemudian saya juga punya historical accident database kita punya record selakan kapal yang besar maupun yang kecil kemudian kita juga punya kita juga banyak berdikusi dengan expert dan ini adalah marine engineer chief engineer orang kapal di darat maupun yang ada masih ada di kapal kemudian kita melakukan yang namanya data fusion oke disinilah konsep-konsep seperti machine learning artificial intelligence ensemble modeling segala macam itu masuk ke sini dan seperti saya bilang tadi untuk bisa digunakan oleh manusia kita harus mempunyai yang namanya interface jadi kita desain juga interface-nya yang user friendly seperti apa kemudian apakah data itu informasi yang ada itu juga bisa digunakan oleh domain expert yang ada di darat oleh ship management company untuk merencanakan maintenance misalkan oleh sales and marketing misalkan untuk merencanakan misalkan ada risiko bahwa kapal ini akan mengalami kegagalan mesin maka mereka harus deviasi router atau mereka harus menunggah sedikit schedule-nya segala macam dan ini adalah hal yang berulang setiap hari ini adalah salah satu aplikasi contoh yang dekat dengan marine engineering kemudian yang dekat dengan bisnis ini adalah market prediction ini adalah satu hal yang menarik untuk saya juga dan saya lakukan dua tahun belakangan ini terutama dalam sisi bulk carrier pengangkutan raw material barang-barang yang sifatnya masih raw ke negara kita sebagai negara produsen misalkan Indonesia kita punya batu bara kita angkut ke Cina misalkan atau ke Eropa jenis kapalnya namanya bulk carrier spesifikly saya akan bicarakan sedikit tentang ukuran cape size bulk carrier ini adalah ukuran yang sampai sejauh ini mungkin masih dominan untuk ukuran besar akan ada yang lebih besar lagi tapi yang masih dominan adalah ukurannya cape size standarannya ada 175 ribu dead weight tapi ada yang lebih besar lagi namanya very large bulk carrier itu di atas 200 ribu dead weight walaupun kita tidak punya kapal sebagai ship operator kita bisa menyewa kapal itu dari berbagai ship owner yang namanya proses chartering saya sebagai penyewa kapal buat saya charter hire itu adalah fixed cost yang harus saya bayar jadi kalau harga muatan saya turun maka saya rugi kalau saya punya time charter atau charter rate yang sudah fixed dan market dari cape size ini sangat besar bisa dibagi dua secara sederhana market atlantik dan market pasifik market pasifik ini utamanya misalkan iron ore di jimsi atau batubara misalnya dari australia atau dari indonesia ke cina kalau yang atlantik atau pasifik misalkan dari brazil ke cina di jimsi juga atau coal dari kolombia ke turki itu lumayan dominan karena marketnya sangat besar kemudian charter hire juga tinggi misalkan 10.000 15.000 per day maka lahirlah tipe market baru yaitu risk hedge market yang bisa disebut FFA atau forward rate agreement basically ini adalah market untuk menurunkan risiko saya karena charter hire yang sudah fix kalau marketnya turun gimana caranya supaya saya tidak rugi banyak konsepnya itu tapi ada sekarang orang-orang yang memanfaatkan untuk mencari gain atau keuntungan jadi spekulan tapi pada dasarnya ini untuk menurunkan risiko saya dari kerugian dalam satu contoh jika pada bulan Oktober saya mencarter sebuah kapal untuk satu tahun dengan charter hire 11 ribu per day under COA atau contract of afraid jadi kontrak pertama saya misalkan 12 ribu saya mencarter 11 ribu per hari per hari saya untung 1000 dolar tapi setelah saya tidak tahu bagaimana perkembangan market ini setelah satu kali delivery apakah market akan lebih tinggi dari 11 ribu USD per day atau itu akan lebih rendah jadi saya bisa hedge saya bisa pindahkan resiko ini kepada trader atau broker sama halnya seperti stock market kemudian saya bisa jual yang namanya FFA forward agreement misalkan 9750 per hari kepada broker trader kemudian kejadiannya adalah setelah finish delivery kargo yang pertama ternyata marketnya turun 10 ribu per hari artinya kalau saya tidak men-transfer resiko tadi kerugian saya itu harusnya 1000 dolar per hari tapi karena saya sudah men-transfer resiko saya kepada market kerugian saya hanya 250 dolar per hari dan ini signifikan kalau Anda punya 300 kapal 400 kapal kerugian sekitar 3 juta 5 juta per hari uang keluar perjuma itu bisa membuat perusahaan dapat itu secara sederhana jadi apa yang bisa kita lakukan dengan data jadi dengan data oke apakah untuk memanage risk exposure dari risk itu apakah saya bisa mengetahui kemana tiap kapal bar carrier seluruh dunia akan berkunjung ke pelabuhan berikutnya atau next voyage prediction kemudian apakah saya bisa tahu tiap kapal tadi seluruh kapal tadi kargo apa yang dibawa oleh mereka berapa volume kargo dan kemana tendensi pasarnya apakah lebih ke atlantik apakah lebih ke pasifis kemudian ini akan menjadi hal yang menarik karena seperti yang Pak Setio bilang di awal ini akan menjadi subset dari berbagai macam keilmuan disini kita bisa bikin penggabungan berbagai macam model ekonometrik model misalkan market intelligence model kita bisa memodelkan bagaimana bursa dari rate itu dalam bentuk misalkan Baltic Dry Index kita bisa juga menggunakan AIS Automatic Identification System untuk memodelkan pergerakan kapal di seluruh dunia untuk memprediksi kira-kira tiap kapal ini si kapal A ini akan kemana berdasarkan historical data kita bisa modelkan juga kemudian kita bisa modelkan juga kargo modelnya misalkan dari factory report misalkan salah satu pabrik di Cina mereka berdasarkan publikasi prasilisnya mereka akan menambah produksi berapa ton berapa ribu ton itu akan jadi indikator yang sangat penting kita bisa bikin kargo supply in demand model kemudian kita juga bisa bikin yang namanya port congestion model untuk mengetahui tendensinya lebih banyak kapal-kapal ini lebih banyak berkumpul di area yang mana kita bisa melakukan melalui port state control atau regulator dalam tiap negara kemudian dari sisi ship supply model kita bisa melakukan dari tiap galangan berapa kapal yang rencananya akan dibuat new building berapa kapal yang akan docking dan sedang docking kapan dia docking dan sampai kapan dia docking dan kapal mana yang rencananya akan di-scrap jadi kita memudahkan supply-nya juga tentu saja ini tidak bisa kita lakukan dengan konsep analitik sederhana makanya kita menggunakan yang namanya komputasi itu bisa dilakukan di lokal komputer bisa dilakukan virtual berbagai cara kita menggunakan machine learning model untuk mencerna pola tersembunyi dan hubungannya antara berbagai macam indikator model ini kemudian kita membuat artificial intelligence system untuk membantu user saya untuk mengambil keputusan kapal saya akan mau saya bawa kemana berapa rate yang harus saya pasang berapa yang harus saya jual kita bisa memodalkan pergerakan kapal berkarier seluruh dunia country to country region to region trade book to dead salah satu contohnya seperti apa misalkan ini ada grafik yang merah ini adalah yang aktual yang biru adalah yang prediksi ini jumlah kapal untuk tiap hari tiap hari misalkan eh tiap bulan ya tiap hari lah ya bulan September Oktober November Desember di 2019 saya ambil contoh setiap hari kapal yang carrier yang berhak dari Indonesia ke Cina itu seperti ini loh jumlah kita bisa memodelkan untuk tiga bulan ke depan begini bergerakannya kalian itu kita juga bisa memprediksi jumlah kargo yang dibawa itu berapa dan berapa kapal yang membawa kargo berapa kapal yang kosong itu kalau dalam sisi bisnis yang namanya town mile jadi kita bisa prediksi town mile dalam contoh misalkan dari Brazil ke Cina mengakut biji besi kapal mengakut biji besi dalam jangka waktu tiga bulan depan seperti ini berdasarkan kondisi ekonomi kondisi kargo supply demand berdasarkan prediksi pergerakan kapal dan lain-lain jadi ini adalah hal yang menarik sepertinya akan sangat cocok untuk dunia transportasi laut masjid 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 untuk menggabungkan berbagai macam modal seperti ini oke kemudian lanjut lagi internet of ships itu sebagai platform tidak hanya membantu bisnis tapi dia itu sendiri bisa menjadi sebuah bisnis dalam satu contoh ship owner operator ship management mereka mengumpulkan data tiap perusahaan pelayanan mempunyai data seandainya kita bisa mengumpulkan semua data dalam satu platform kemudian kita bisa melakukan jual beli data karena ini sepatnya open jadi anda harus mendapatkan persetujuan untuk membeli data dan anda harus secara spesifik bisa mengatakan bahwa datanya akan saya gunakan untuk apa dan anda bisa membuat misalkan perusahaan startup akan ada banyak startup yang memerlukan data-data seperti ini dan akan lahir solusi-solusi baru jadi ini akan menjadi sebuah kolam bagi para pelaku bisnis yang existing yang baru dan existing atau yang baru untuk menciptakan bisnis model yang baru jenis data yang baru dengan menguatakan informasi yang terkoneksi jadi IoT sendiri tidak hanya akan menjadi pendukung untuk perusahaan-perusahaan bisnis tapi dia itu tidak akan menjadi sebuah bisnis itu adalah satu konsep yang menarik oke kemudian balik lagi ke kapal oke ini ada beberapa apa ya pelutan pelutan ya kapal di dalam kapal ada berbagai macam sistem kemudian di dalam kapal juga ada human interaction kemudian kapal itu berinteraksi dengan ship management misalkan beristralasi dengan operator mereka juga punya sistem sendiri dalam lingkup transportasi shipping kemudian dunia shipping ini beristralasi dengan dunia shipper labuhan engine maker dan lain-lain saat ini yang terjadi adalah setiap sistem masih terisolasi jadi saya punya sistem sendiri saya tidak tahu apa yang Anda lakukan Anda tidak tahu apa yang saya lakukan dengan teknik digitalisasi apa yang akan terjadi akan banyak koneksi akan banyak API kalau dalam bahasa IT yang namanya API koneksi antara sistem akan banyak koneksi antara sistem akan banyak sistem kontrol akan banyak interface yang baru human interaction interaction di sini dan ini akan sistem yang sekarang sudah kompleks akan menjadi makin kompleks jadi ini yang lahirlah konsep yang namanya integrated system of shipping jadi kemungkinan besar generasi saya akan mengalami hal ini kemungkinan besar dan saya yakin generasi Z generasi mahasiswa yang sekarang mereka yang akan menciptakan generasi saya akan menciptakan hal-hal ini dan generasi Z mereka adalah orang yang akan fasih menggunakan teknologi 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 seperti ini jadi tidak ada salahnya jika anda mahasiswa teman-teman mahasiswa sekalian untuk mulai mengembangkan diri melihat ke depannya dunia pelayaran dunia maritim itu akan seperti apa melalui gambaran-gambaran seperti ini oke kemudian seperti saya bilang tadi akan menjadi sebuah sistem yang kompleks kemudian lahir solusi-solusi baru pertanyaannya adalah siapa yang bisa memvalidasi solusi-solusi baru kita butuh sesuatu standar lagi untuk memvalidasi sebuah solusi yang baru yang mana kita sendiri tidak tahu kemudian setahun belakangan lahirlah konsep yang namanya maritime open simulation platform open simulation platform ini untuk mencoba untuk menanggulangi problem problem sistem yang kompleks di masa depan dengan membuat suatu sistem simulasi melalui kerjasama berbagai macam industri dan ini open jadi semua produknya open source kalau ada software simulator kalau ada software design semua produknya open Anda bisa memakai Anda bisa berkontribusi ke dalamnya ini adalah suatu hal yang akan mencoba menembus batas-batas konservatisasi dari dunia marit sebagai salah satu contoh ini adalah satu sistem yang di develop oleh DNVJL dan mereka adalah leader dalam open simulation platform ini jadi semua konsep-konsep baru yang ke depan kita bisa melakukan simulasi secara real membentuk sistem yang namanya digital tweet dan kita akan bisa mengetahui bagaimana sistem kita bisa berjalan beriringan dengan semua sistem yang ada di kapal dan kalau kita punya masalah dalam sistem itu bagaimana cara kita untuk troubleshooting atau memodifikasi sistemnya jadi seperti itu ini untuk dunia akademisi seharusnya saya pikir ini adalah satu hal yang menarik dan saya selalu coba untuk memperkenalkan konsep ini kepada teman-teman di universitas ini ada open simulation platform Anda bisa pakai Anda juga bisa ikut berkontribusi oke kemudian ada juga digitalisasi pada sektor lain dan akan berpengaruh pada pelayaran apa sebagai salah satu contoh dalam dunia pelabuhan seperti kita tahu major port itu hampir sebagian besar ada di Asia dan salah satu studi oleh kolega saya menemukan bahwa ada banyak sekali konektivitas antar pelabuhan walaupun hanya di Asia ada banyak sekali ini adalah dalam bentuk graph dan kita bisa tahu degree of center jadi pelabuhan-pelabuhan sentral itu yang mana sih international hub itu sebenarnya yang mana sih ada Singapur Hongkong Shanghai Pusan kemudian ada regional hub disini ada Jakarta salah satu jadi ini adalah konektivitas yang ada kemudian pergerakannya apa apa yang harus kita harapkan kita lakukan adalah perubahan mindset besar-besaran dari pelabuhan banyak pelabuhan ini dari port competition kompetisi menjadi port collaboration ini ada satu hal yang sangat-sangat diharapkan oleh pusat pelayaran dampaknya apa saat ini kita punya berbagai macam masalah dengan pelabuhan saya terus terang disini masih banyak unreliable boarding schedule port stay-nya masih lama impactnya kami adalah vessel delay saya harus bayar tiap hari fixed cost saya selama kapal saya menunggu apakah saya bisa menagihkan itu ke pelabuhan tidak saya harus saya tanggung sendiri kemudian informasinya kadang-kadang tidak tepat kalaupun ada tidak reliable saya harus cross-check second opinion third opinion kemudian tidak ada jaminan dari kualitas dari informasi itu kemudian media komunikasi yang ketinggalan zaman dan yang lebih penting datanya masih terisolasi di berbagai macam tempat dan itu perlu effort yang besar untuk menyatukan kebutuhan dari sisi kami adalah kalau saya punya boarding schedule yang tepat dan baik saya bisa berlayar dengan optimal speed dan saya bisa sampai tepat waktu pada saat saya sebelum saya bersandar kemudian pada saat saya call melakukan call menuju ke pelabuhan A pada saat yang sama saya bisa merencanakan aktivitas saya di pelabuhan B C berikutnya sampai Z misalnya itu for call integration kemudian saya bisa dari sisi crew saya bisa merencanakan waktu istirahat mereka dengan lebih baik karena seperti kita tahu di laut koneksifitasnya sangat rendah mental health mereka juga sangat signifikan gitu ya saya bisa swage planning bisa saya rencanakan dengan lebih baik dan maintenance schedule itu kebutuhan dari si pelayaran dan harapannya apa perusahaan pelayaran yang kami harapkan adalah kita bisa menghubungkan logistik dengan pelabuhan sebagai intermediasinya dimana perusahaan pelayaran bisa melakukan berbagai macam aktivitas digitalisasi mulai dari energy management asset management kemudian voyage management dengan data yang terintegrasi dengan pelabuhan kemudian pelabuhan juga punya berbagai macam network dengan pelabuhan yang lain dengan pihak ketiga misalkan custom dengan juga cyber membetulkan yang namanya port logistic system dan tidak hanya seperti itu kita bisa juga langsung direct ke consumer di kota-kota besar sebagai milik barang atau ke industri jadi konsep-konsep baru akan lahir misalkan just time arrival life cycle asset management kemudian dalam sisi pelabuhan smart port port call optimization kemudian dari sisi port land just in time delivery jadi kalau di Amazon itu sekarang yang lagi Amazon atau Alibaba itu adalah one day delivery jadi Anda Anda beli apapun jam berapapun besok sudah sampai sampai terrealisasi demand dari customer akan semakin kompleks dan kita harapkan ada integrasi antar banyak sistem di banyak sektor ini salah satu contoh adalah sektor pelabuhan dan pelayaran kemudian untuk menuju ke sini ada banyak gerakan yang baru kalau di industri pelabuhan yang namanya physical and cyber port jadi sama bermain dengan data bermain dengan digitalisasi mencari konektivitas antara banyak data dari banyak sumber shipping company shipper forwarder service banker supplier custom kemudian juga terkoneksi dengan pelabuhan yang lain di sekitar network dia membentuk yang namanya cyber port ekosistem dan cyber port ekosistem akan berjalan beriringan dengan bentuk fisik dari pelabuhan jadi ada dua layer layer pertama adalah bentuk fisik dari pergerakan bentuk yang kedua adalah cyber port jadi aliran informasinya akan terkoneksi sesuai dengan apa yang terjadi di dunia fisik secara fisik kemudian tantangannya juga ada tantangannya adalah karena kita bermain di dunia cyber akan ada permasalahan data standarisasi juga dan terlebih lagi yang utama adalah cyber security itu akan menjadi tantangan yang baru oke kemudian yang terakhir tema yang terakhir ada pengaruh energi terhadap digitalisasi ini adalah hal yang menarik Anda Anda pasti di kuliah sudah sering kalau dijelaskan Kyoto protokol Kyoto protokol greenhouse gas segala macam protokol diperbaharui oleh memberan Paris di tahun 2015 dimana AEMU menegaskan pada 2050 kita harus mengurangi jumlah emisi dari dari kegiatan maritim 50% dari apa yang kita lakukan sekarang 50% dan itu adalah jumlah yang tidak sedikit 2050 itu 30 tahun lagi dan itu bukan waktu yang panjang itu akan adalah waktu yang cepat gitu ya dan bagaimana reaksi dari dunia pelayaran di 2020 kita mulai dikenalkan yang namanya global cap sulfur jadi ada 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 maksimal content sulfur yang yang bisa digunakan dalam ban bakar kapal yaitu 0,5% dari SOX dan lahirlah di tiap negara lahirlah konsep emission control area misalkan di Amerika kalau saya mau bawa kapal saya ke Amerika begitu saya masuk emission control area saya harus shift bahan bakar saya kepada sesuai dengan content sulfur yang 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 ditentukan jadi saya akan harus ganti gitu dan ini adalah gerakan yang sangat signifikan karena di berbagai negara mereka punya standar sendiri-sendiri tapi yang menarik adalah anda lihat yang warna putih ini adalah lautan luas ya sejak 2050 di seluruh dunia di seluruh lautan ini minimal 0,5% global limit dari sulfur jadi permasalahannya adalah kalau untuk kapal yang baru kita bisa melakukan itu ada yang namanya guidelines yang namanya energy efficiency design index kita bisa melakukan itu untuk kapal yang baru pertanyaannya untuk kapal saya yang sedang beropasi saat ini apa yang harus saya lakukan apa dampaknya kepada saya bulan lalu si pertemuan MEPC 75 AIMU menyetujui amendment dari Marpol Annex ke-6 yang intinya adalah untuk kapal-kapal existing yang sedang berlayar ada indeks baru yang namanya Energy Efficiency Existing Ships Index atau EEXI ini baru satu bulan jadi ini masih fresh informasinya short termnya Juni 2021 harus teradopsi untuk seluruh existing ships dan implementasi secara strict secara luas secara global di 2023 mengacu pada hasil rapat MEPC 76 pada Juni 2021 kemudian long termnya 50% carbon emission harus bisa dikurangi hingga 2050 ya jadi ini impactnya kemudian bagaimana perusahaan pelayaran bereaksi perusahaan pelayaran akan dipaksa untuk memilih antara empat hal satu menggunakan low server fuel oil atau LS kemudian mereka harus retrofit kapal yang sedang berlayar dengan scrubber atau exhaust gas cleaning system yang pasti akan memakan tempat muatan secara signifikan atau mereka harus berpindah menggunakan jenis bahan bakar lain selain fuel oil misalkan LNG atau berhenti beroperasi ada gerakan yang luas juga untuk menggunakan alternatif fuel kita tahu LFSFO sekarang banyak digunakan tapi di banyak negara mereka sudah mulai memikirkan bagaimana menggunakan LNG atau hidrogen dan segala macamnya dan ini akan menjadi sesuatu trigger yang sangat penting karena bahan bakar adalah tenaga pengetama dari kapal itu sendiri tapi tantangan tanangan ini juga melakukan peluang-peluang baru sebagai contoh sebagai upaya saya pesan pelayaran untuk mengurai konstribuan bakar kami berharap misalkan di pelabuhan menyediakan fasilitas cold ironing cold ironing ini adalah pada saat saya berlabuh biasanya saya memakai dua auxiliary generator untuk menggerakkan berbagai macam sistem bukan muat misalnya atau di anjungan harus berjalan tapi saya bisa mematikan semua saya tidak menggunakan buan bakar saya bisa menggunakan elektrisi elektrik terkoneksi dengan darah dan ini bisnis yang baru juga mungkin untuk dunia pelabuhan dan sebagai salah satu bentuk juga perusahaan-perusahaan pelayaran untuk perusahaan mengganti atau menggunakan trate view lahirlah desain-desain kapal yang baru yang nyeleneh saya tidak perlu menjelaskan banyak hal ada banyak sekali konsep-konsep desain mulai dari konsep kapalnya sendiri mulai dari konsep bankringnya sendiri mulai dari konsep bagaimana mereka mendapatkan energi misalkan dari solar panel dari dari cuaca dari angin misalkan ini adalah konsep-konsep yang akan banyak digunakan digital yang terjadi di dunia galangan peluang-peluang yang bisa terjadi di dunia galangan dan manfaatnya akan signifikan untuk perusahaan pelayaran oke saya kira waktunya sudah hampir habis ya jadi sebagai penutup fokus dari ekonomi ekonomi karena digital adalah digital transformation karena ada banyak transformasi digital tidak hanya dari sisi pelayaran tapi dari sisi forwarding inland transportation trucking transportation warehouse dan segala macam kemudian berbagai kluster maritim dunia sudah melakukan melakukan imunikasi dan kolaborasi banyak startup bermunculan dan yang menarik adalah yang punya koneksi kuat dengan universitas sebagai contoh di ship system ada advanced management operation optimization autonomous operation shipment and management support kemudian communication cyber security kelas klasifikasi juga dengan berbagai macam membangun kerjasama ada open platform tadi yang saya bicarakan dengan supply chain juga ada banyak digital forwarding port optimization equipment automation dan supply chain database misalkan seperti blockchain ada banyak urusan-urusan joint venture baru yang akan muncul ada banyak startup baru yang akan muncul dan saya harap ini juga terjadi di dunia maritime Indonesia saya akan skip ini dampak digitalisasi bagi penutup pada dunia pelayaran meskipun duniannya konservatif ini akan berubah mengadopsi berbagai macam teknologi digital kemudian banyak perusahaan besar akan berlomba berlombasi untuk survive dan menciptakan advantage dan akan muncul perusahaan-perusahaan baru yang akan menjadi dominant player utamanya dari startup maritime terutama yang menarik adalah yang di-brack up oleh akademisi atau universitas ini akan punya domain knowledge yang sangat kuat challengesnya adalah standardisasi dan cyber security kemudian akan banyak muncul konsep-konsep baru menggunakan artificial intelligence yang utamanya adalah mengoptimasi operasi dan meningkatkan kualitas safety satu hal yang penting adalah ekosistem maritime yang kuat secara digital tidak akan sangat sulit direalisasikan dengan kekuatan kita sendiri oleh karena itu akan menjadi penting sangat penting kolaborasi apa dampak yang untuk saya kita situs maritime di Indonesia ini berapa saya pribadi akan ada transformasi besar-besaran dari struktur industri maritim karena digitalisasi proses digitalisasi sedang berlangsung di dunia maritim shipping industry maritime industry shipbuilding industry dan core content penyedia human resource adalah universitas yang tidak bisa kita bungkiri dan kami benar-benar berharap bahwa universitas bisa menanggapi hal ini oke dan berdasarkan pengalaman pribadi saya kita punya core yang kuat dalam ilmu perkampan dan transportasi dan akan lebih mudah untuk kita belajar berbagai subset yang lain misalkan IT komunikasi sistem engineering human machine interaction ini adalah empat hal yang saya tambahkan pada diri saya sebagai penambah core saya Anda bisa mendapatkan mendambahkan bidang-bidang lain sebagai subset untuk mendukung core kepotensi Anda dan ini adalah apa yang namanya bahan bakar dari digitalisasi tidak akan bisa kita melakukan digitalisasi dengan hanya konsep kita punya manusia kita harus punya manusia harus bisa menggunakan digitalisasi oke tantangannya generasi Z tidak ada mahasiswa saat ini apa ini adalah gambar sederhana dari life cycle dari sebuah kapal mulai dari desain kemudian kita bikin kapalnya kita operasikan dan terakhir kita dispose kalau dulu dan saat ini tantangan engineeringnya yang lebih besar adalah didesain dan buat kemudian dioperasi lebih kepada aspek bisnis tapi di masa depan dengan adanya digitalisasi tidak hanya engineering knowledge akan sangat penting untuk operasi tapi juga ada kebutuhan kebutuhan time harus punya pemahaman terhadap IT infrastructure harus punya pemahaman terhadap data driven analytics dan tantangan untuk generasi Z akan sangat besar sorry to say tapi dan Anda tidak mungkin bisa menguasai seluruhnya Anda hanya bisa menguasai subset dan apa tips dari saya kembali OEDA observe orient decide act pertama be greedy and smart pilah-pilah mana informasi yang baik untuk Anda kemudian be comfortable dengan yang namanya big data kemudian untuk orientasi niatkan untuk belajar satu hal yang lebih setiap hari manfaatkan banyak platform yang digital cari yang gratis terlebih dahulu saya sendiri belajar banyak dari YouTube gratis saya hanya perlu koneksi dan tidak perlu keluar ruang banyak ratusan juta untuk sekolah lagi misalkan untuk sekolah IT lagi misalkan di awal akan terasa lambat tapi pada saat Anda membiasakan diri dengan proses itu semua akan jadi biasa kemudian Anda harus menentukan satu aspek yang Anda ingin perdalam dalam satu waktu dan setiap kali memulai sesuatu yang baru adalah proses yang paling sulit dan itu harus Anda jalani sendiri attitude yang saya sarankan adalah do or perish Anda lakukan atau Anda akan mati selanjutnya di masa covid ini Anda mau kemana jalan-jalan juga gak bisa terbaik kita manfaatkan informasi yang ada kita gali potensi kita masing-masing dan ini akan berulang saya yakin seperti yang saya alami pada tahap awal susah ada banyak salah informasi Anda yang akan mengalami permasalahan yang namanya information overflow terlalu banyak informasi yang mana yang seharus saya cerna jika Anda mengulangi loop ini Anda punya kemampuan tersendiri dan ini adalah skill yang tidak diajarkan di universitas Anda akan punya kemampuan untuk memilah mana yang penting untuk saya mana yang berguna untuk saya untuk membuat saya jadi lebih baik sesuai dengan core kompetensi yang ingin saya buat jadi itu sedikit dari saya mohon maaf agak lebih dari wakil yang tertukan tapi terima kasih sekali lagi dan saya harap ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua terima kasih baik terima kasih Pak Putul Angga atas pemaparan terima kasih sekali lagi kepada Pak Putul Angga atas pemaparan yang luar biasa ini saya tertarik tentang konsep internet of ship karena merupakan bentuk dari suaranya tidak ya apakah mohon maaf apakah suara saya sudah terdengar ya saya ulangi lagi sekali lagi terima kasih Pak Putul Angga ya oke saya tertarik tentang konsep internet of ship karena merupakan bentuk khusus dari aplikasi IoT pada kapal tentu ini menjadi tentangan kita ke depan untuk dapat mengembangkannya agar sistem komunikasi di kapal tidak kalah dengan komunikasi di darat kemudian tentang masalah data ini merupakan suatu sumber kekayaan baru di era ini sehingga apabila kita menggunakannya dengan baik maka akan dapat banyak manfaat yang bisa kita peroleh baik selanjutnya saatnya kita memasuki sesi tanya jawab untuk sesi tanya jawab yang pertama saya buka tiga penanya terlebih dahulu apabila para peserta ingin bertanya secara langsung bisa raise hand silakan apakah ada penanya yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Putuhangga silakan raise hand di kolom chat juga saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak oke saya bisa jawab yang di chat dulu ya ya mungkin saya saya bacakan terlebih dahulu Pak mungkin ya kita mulai dari Muhammad Dihan Ramadan mohon izin bertanya Pak Angga dengan berkembangnya teknologi tentu akan mendatangkan suatu resiko tertentu yang membahayakan proses bisnis dan operasi salah satunya adalah cyber attack bagaimana NYK dan mungkin kelas NK sendiri konsum terhadap ini apakah ada mekanisme tertentu untuk mitigasi khususnya sistem OT apakah guideline yang dipublish BIMCO GL IMO dan lain-lain bisa diterapkan pelayaran di regional Asia terima kasih Pak oke ini pertanyaan yang bagus dari Mas Bapak Muhammad Dihan Ramadan mungkin bisa memperlihatkan wajahnya sedikit jadi saya tahu orangnya yang mana ini pertanyaan penting cyber attack itu pertanyaan penting saya akan jawab satu hal kelas NK sendiri terus terang saat ini sedang mempublish guideline mereka untuk cyber attack mereka sendiri juga masih awam dengan hal itu tapi yang sudah lebih advance itu adalah ABS mereka Bureau of Shipping mereka punya guideline untuk cyber security dan NYK dalam posisi saya sebagai karyawan NYK yang saya tahu adalah kami sudah mulai membangun kerjasama dengan ABS untuk menerapkan protokol cyber security sederhana yang bisa dimengerti oleh para pelaut di kapal dan juga karyawan di darat konsep cyber security sangat rumit dan untuk memulai di awal yang harus kita lakukan adalah membuat training-training sederhana cyber security itu apa sih dan secara sistem juga kemudian apakah ada mekanisme tertentu untuk mitigasi untuk sistem ya ada mekanisme tertentu dan akan ada banyak guideline yang dipublish mungkin awal tahun depan 2021 sendiri akan jadi tahun dari mulanya pergerakan cyber security karena ada banyak guideline yang dipublish utamanya best practice ada guideline-guideline dipublish oleh BIMCO GL IMO tapi konteksnya masih generik untuk aplikasi di dunia maritime sendiri kita masih perlu banyak modifikasi untuk di regional Asia sendiri konsep cyber security itu bisa diterapkan dimana saja dari sisi IT formatnya sudah bagus yang jadi permasalahan adalah bagaimana merubah konsepsi orang yang melakukan ada human factor di sana apalagi dengan kebiasaan kita membuka email secara-sara hanya membuka email last disk segala macam itu adalah hal pertama yang harus kita tanggulangi sebelum kita membuat sistem yang lebih demit jadi behavior dulu yang harus kita ubah untuk menangani mungkin Pak Muhammad Dihan Ramadhan bisa kalau ada opini yang lain ini ini baik terima kasih Pak Budangga mungkin dari Pak Dihan Ramadhan bisa dicukupkan untuk pertanyaannya selanjutnya ini ada yang sedang rise in Pak saya persilakan untuk WTS Ayum Ranani bisa menyampaikan pertanyaannya Halo selamat pagi suara saya terdengar terdengar terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga terhadap Pak Hangga tadi pemahamannya bagus banget dan bisa dapat insight yang sangat banyak pertama-tama saya mohon izin untuk menyampaikan secara langsung karena ini agak cukup panjang juga perkenalkan saya Tias kebetulan saya alumni dari sistem perkapalan IPS 2015 dan sekarang sedang menjadi graduate research assistant di Mokpo Maritime University South Korea saya juga belajar mengenai ICP namun lebih ke arah ICP convergence dan dari situ saya coba arrange paper mengenai implementation of digital clean in maritime predictive maintenance atau yang biasa disingkat dengan MPDM kebetulan kedua topik ini juga baru emerge dan perlu dipertimbangkan untuk dapat dipembaham bersama seperti yang Pak Hangga sebut tadi bahwa maritime industry lebih tepatnya pelayaran sangat konservatif dan kita tahu bahwa industri slowly adopt technology dan untuk digital twin sendiri dipandangan saya sebenarnya tidak ada isu kecuali memang kompleks algoritm dan expenses yang besar tapi karena no other option jadi saya pikir tidak ada isu disitu tapi mengenai MPDM kita tahu bahwa kita perlu melakukan data acquisition utamanya untuk terkait accidents atau maintenance historical data dan itu adalah key points untuk bisa mendapatkan anomaly pattern dengan bantuan machine learning nantinya dengan kebutuhan ini kita perlu mencari doc specification ataupun mungkin asset inspection dan mostly itu recorded manually handwritten itu trip processing yang lebih panjang ya Pak betul untuk sebelum kita bisa lanjut ke model development mungkin menggunakan NLP untuk bisa text embedding supaya tulisan shift screw-nya bisa terbaca dan juga terjunip keyword-nya nah apabila kita menggunakan live database ataupun mungkin sensor inspection shift owner mostly masih menolak karena kita tahu expenses-nya itu tinggi mulai dari sistemnya hingga transmitter kemudian bisa dibilang banyak anomali atau keadaan abnormal yang tadinya di-hype karena bisa dianggap not mastery ataupun ya mungkin bisa menjadi permanent expenses gitu jadi terbuka semua dan itu juga menjadi salah satu alasan mengapa wari time kok sangat lambat gitu pergerakannya nah the question is dari pandangan Pak Hangga nih solusi atau hal apa yang bisa menengahi dua option yang sangat bertabrakan ini utamanya tadi Pak Hangga juga membahas mengenai condition monitoring dan ya dan MTM-nya adalah bisa dibilang payung dari condition monitoring dan digadang-gadang akan lebih efektif dalam cost and efficient dan juga dari time stamp maintenance-nya gitu aja mungkin Pak Hangga terima kasih sekali lagi ya terima kasih Mbak Tias kebutuhan ini adalah salah satu haria yang menjadi spesialisasi saya to be honest I've spent 7 million saya menggunakan 7 miliar lebih untuk R&D dalam bidang ini selama 2 tahun terakhir jadi bekerjasama dengan beberapa universitas juga misalkan satellite university di Glasgow Newcastle University di UK kemudian University of Southern California di Amerika untuk image recognition jadi sebenarnya kebutuhan itu ada di asset owner di ship owner ya bagaimana anda kita sebagai penduduk apa yang namanya mentranslasikan konsep yang susah condition monitoring itu ke dalam suatu monetary value monetary advantage jadi pada tahap awal yang saya lakukan itu adalah saya melakukan hitung-hitungan ada backgroundnya marine engineering jadi akan lebih comfortable dalam Anda tahu exhaust valve dalam silinder kan exhaust valve ini kan naik turun kalau ada combustion naik turun kalau exhaust valve ini ada rompal setelah combustion setelah combustion exhaust gas akan lewat exhaust valve kemudian masuk ke turbocharger masuk ke scamaging port dan dia masuk lagi di suction lagi ke dalam combustion pressure kemudian gas buangnya akan jadi trendnya akan jadi naik permasalahan itu permasalahan terderhana bisa karena piston ring bisa karena injektor problem tapi kita tidak tahu itu karena proses itu ada di dalam silinder dampak simplennya apa kalau exhaust valve ini rompal jatuh ke bawah bertabrakan terus dengan piston piston Anda rusak jatuh ke bawah lagi crank shaft Anda rusak satu silinder Anda harus ganti harganya satu miliar kapan Anda harus berhenti satu bulan docking berapa biaya yang harus Anda berhenti jika Anda bisa menyampaikan gagasan gagasan itu kepada ship owner mereka akan tahu oke konsep dari predictive maintenance condition maintenance itu adalah finding something wrong or possibility of something wrong as soon as possible oke dan let the expert let the seefarer let the chief engineers do the inspection gitu ya ada banyak perusahaan-perusahaan komersil yang mencoba masuk dengan konsep algoritma yang rumit machine learning recurrent neural network yang terbaru transformer attention-based modeling ship owner nggak ngerti permasalahannya gitu ship owner tuh nggak ngerti mereka tuh yang ngerti kalau saya investasi sebesar ini apa yang saya dapat intinya gitu terlepas dari yang tadi bilang permainan expenses whatsoever we stand on the ship owner side kalau ship owner losing money ship management you're losing money kan gitu pada prinsipnya jadi mulai pada apa ya menyederhanakan sesuatu yang kompleks hal yang rumit ke dalam bahasa bisnis itu paling utama dan banyak permasalahan dari peneliti-peneliti di bidang predictive maintenance adalah mereka terlalu fokus kepada algoritma permasalahannya bukan itu permasalahannya adalah how what should I do to to prevent me from losing more money itu dari ship owner oke but yes ya pak oke terima kasih pak baik terima kasih atas pertanyaannya saya lanjutkan untuk penanyaan yang ketiga apakah ada yang mau raise hand saya persilakan oke mungkin saya langsung membacakan untuk penanyaan yang di kolom chat dari pak Hasan Iqbal pertanyaannya mohon izin bapak pertanyaan yang pertama berdasarkan pengalaman bapak bagaimana respon industri pelayaran terkait konsep autonomous ship teknologi bagaimana potensi penggunaan teknologi tersebut serta sejauh mana perkembangan teknologi tersebut di dunia seperti autonomous tugboat yang saat ini sudah dikembangkan di beberapa pelabuhan dan kedua apakah biodiesel yang saat ini dibumingkan pemerintah Indonesia dapat menjadi alternatif energi ramah lingkungan yang berpotensi untuk industri pelayaran terima kasih bapak silahkan pak angga bisa dijawab pak asan terima kasih pertanyaannya ini konsep yang jauh lebih luas lagi daripada digitalisasi anda sudah bicara tentang otonomership teknologi yang bisa saya katakan adalah saya terlibat dalam satu projek dari komerita jepang yang namanya Meguri 2040 jadi kita mentah jepang berusaha untuk membuat suatu konsep otonomership untuk pelayaran dalam negeri tapi otonomership itu sendiri butuh investasi yang besar dan itu butuh trigger dari Jepang sendiri triggernya apa jumlah si ferrernya menurun di prediksi 2030 kebutuhan si ferrernya akan sangat rendah jadi mereka gak akan punya banyak pelaut lagi jadi mereka harus oke lah kita gak punya jalan lain otonomership men autonomous oke bukan autonomous shipping tapi men autonomous ships m-a-s-s men autonomous surface ships di Eropa lebih radikal lagi terutama di Skandinavia sana tempatnya JNPGL Kongsberg ada di sana banyak sistem terbesar ada di sana di UK ada mereka punya konsep sendiri dan mereka punya permasalahan sendiri gitu ya yang sebenarnya yang ingin dijual untuk autonomous ships ini apa ada dua hal satu energi permasalahan energi yang kedua permasalahan apa sih namanya safety gitu ya jadi orang selalu bilang human factor adalah faktor yang paling signifikan untuk jalan kapal kalau gak ada human mungkin akan lebih baik itu satu konsep yang berkembang terus potensi penggunaannya gimana saat ini semua dalam proses trial oke tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan konsep autonomism saya sudah berjalan dengan baik bahkan berapa bulan yang lalu Anda bisa lihat Yara Beer Clan sudah trial ada bermakai macam problem di sana kemudian mereka reduce lagi oke kita gak jadi komersil di Jepang juga sama di Korea juga sama baru pada tahap oke dari titik satu titik ke titik yang lain kita coba jalan kapalnya otonomis gak dia apa-apain tapi semua itu dalam tahap apa ya masih dalam tahap trial tidak ada orang yang berani bilang ini akan jalan dengan baik kita mulai produksi komersil gak ada belum ada sepanjang yang saya tahu gak ada dalam konsep kapalnya lebih kecil takbud ada di New Zealand ada di Singapura ada wasila yang bikin itu apa sih namanya skala risikonya lebih kecil kalau takbud sistemnya tidak sekompleks megaships atau big ships oke dan itu bisa dilakukan kalau di Indonesia mungkin kapal patroli mungkin lebih tepat atau takbud juga bisa di pelabuhan saya rasa itu akan mulai dari konsep yang kecil-kecil dulu baru autonomous ships ke yang megaships tapi saya tidak saya tidak yakin saya akan melihat autonomous ships megaships unmanned autonomous ships dalam jangka waktu 10-15 tahun ini masih akan sulit oke pertanyaan yang kedua biodiesel yang saat ini booming diboomingkan oleh pemerintah Indonesia mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena saya sendiri tidak tahu konteksnya biodiesel yang berkembang di Indonesia seperti apa yang bisa saya jawab adalah konteks yang berkembang di negara lain seperti misalkan di Jepang LNG kemudian amonia dan metano di Eropa LNG hidrogen itu konsep yang berkembang kalau di Indonesia sendiri apakah bisa menjadi energi yang ramah lingkungan bisa pertanyaannya bagaimana mungkin Anda yang lebih tepat untuk ada ahli yang lebih tepat untuk menjawab jadi mohon maaf di sini bagaimana Pak Hasan terima kasih Bapak mohon izin masih di jalan Pak ya oke baik terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya bisa saya lanjutkan untuk penanya berikutnya sekarang untuk Pak Gutier Surya Nusantara akan saya baca kepertanyaannya izin bertanya Pak Angga bagaimana membentuk lingkungan di Indonesia